Nah, kuliah hari ini, kuliah ke-8, harusnya setelah UTS, yang mengajar di Joy. Tapi karena masih ada satu kali, jadi kesempatan ini menerakkan kasih materi tentang teori antrian. Nah, materi ini tentu tidak ada lagi UTS atau tidak ada lagi ujian, cuma ada tugas. Jadi nanti setelah menerakkan kasih materi sampai selesai, minggu depan kalian kirim di GCR. Bisa ngerti ya? UTS, boleh. Berartiwi, Tabita. Jadi hari ini menerakkan materi, minggu depan kalian kirim di GCR. Dan minggu depan di hari Jumat, yang akan mengajar bukan lagi UTS, tapi UTS. Nah, materi dari UTS, biasanya tentang bahan-bahan material untuk perkerasan. Seperti kalau kita masuk laboratorium, nah itu yang kita belajar tentang bahan material perkerasan. Apakah UTS kasih tentang lapis fondasi bawah, fondasi atas, atau lapis permukaan. Nah, itu nanti UTS yang akan mengajar. Nah, hari ini materi menerakkan sudah kirim di GCR, tapi menerakkan share juga sekarang ini. Jadi, sebenarnya kalau teori antrian itu, coba, kalau menerakkan mencoba cari informasi tentang kuatah warga kalian, apa arti antrian? Kenapa-apa, biar salah, kenapa-apa ini? Tabita, boleh bantu menerakkan apa arti antrian? Sama dengur, Pak Tora. Hmm? Bagaimana? Bantu batu. Batu. Sama dengur, batu satu. Ya, dikubah. Batu batu sesuatu, satu warisan begitu, Pak. Ya, kalau biar boleh tahu, kenapa batu ungu? Kenapa tidak langsung selesai? Komisi-komisi ada menunggu. Karena? Ayo, tidak apa-apa. Biar salah. Karena ADP aturan. Aturan, ya. Yang lain, coba. Coba. Yang lain, Pak Tiwi, kenapa kita bertundur? Kenapa tidak langsung? Tidak langsung begitu. Coba. Karena Biasa Macet gara-gara Ada lampu merah-merah. Pak Tiwi bilang macet. Macet itu istilahnya Kita mengalami Tundaan. Nah, kita mengalami tundaan Kalau tabi-tabi bilang, batu ungu. Kalau bahasa Inggrisnya Delay. Nah, terus Kita macet Atau batu ungu Atau delay Karena apa? Nah, itu Poinnya itu. Coba, Pak. Dari Tidunir, mungkin Apa, Jutu? Yang Yang lebih banyak Orang yang Datang daripada yang Yang kasih apa? Yang Yang melayani Itu dia, ya, dong, Mener. Lebih Lebih fokus lagi Jawabannya, Pak. Kalau dari Jenet Apa, Jenet? Biasalah, napa, Pak? Mengenai antrian Mener, mungkin Terjadi Mungkin ada antrian Karena Karena ada orang yang Sementara dilayani Mener Di muka Patorang Bagi terang Kalau misalnya Diloket Antrian Eh, diloket Pembayaran Ada orang yang Sementara dilayani Iya, ada orang Sementara dilayani Jadi, semua jawaban Tadi benar Jadi, punya Masing-masing punya Kayak bahasa Sendiri untuk Menceritakan itu Tapi, kalau Bahasa buku Yang lebih tepat Jadi, benar Tak bilang salah Yang kalian jawab Menanggap benar Jadi, yang lebih tepat Bahwa Di antrian itu Ada yang datang Ada yang datang, ya Yang datang itu Misalkan kita Kita akan datang Kita berenang Ini datang Menuju ke suatu loket Begitu Begitu sampai di suatu loket Lihat orang pertama Yang sampai Lihat orang pertama Sampai Lihat langsung dilayani Nah, begitu dilayani Berarti ada Waktu pelayanan Ada yang datang Ada yang dilayani Nah, kalau yang datang itu Jumlanya Satuannya adalah Orang per menit Masih ingat volume Volume kendaraan Volume kendaraan adalah Kendaraan per jam Atau Kalau kita mau Terjemahkan Kendaraan per menit juga Kalau di pintu tol Masih ingat Menaduh Sudah sudah ada pintu tol Kendaraan yang datang itu Bisa Bisa kalau Dalam jam Mungkin 1650 SMP per jam Banyak 1650 Tapi kalau kita bahagi Dalam detik Bisa keluar Misalkan begini 3600 SMP Per jam Berarti Per detiknya berapa Juml 3600 Bahagi 3600 Berapa Satu kan Satu detik Satu kendaraan Bisa kalian bayangkan Satu detik Satu kendaraan Tetapi Kemampuan loket Untuk melayani Melayani kendaraan Itu sampai Dua detik Bahkan Tiga detik Nah, kalau terjadi Seperti itu Gimana Terjadilah Yang Tapi saya bilang Tunggu Baru pasti bilang Macet Baru Jepat bilang Karena yang dilayani Jauh lebih lama Dari yang datang Begitu juga Jepat bilang begitu Jadi DP filosofi Atau DP Pengertian Karena yang datang Lebih banyak Dari yang dilayani Dari waktu yang dilayani Sehingga Terjadilah Kemacetan Antrian Nah, antrian itu Dalam bahasa Inggris Dibitulisan Kue K-U K-U-E Kui-wing Jadi, kui-wing itu Adalah antrian Nah, mener Punya materi Yang sudah mener Share Di GCR Ini bisa kalian lihat Jadi, antrian itu Terjadi di mana saja Antrian terjadi di Pertama Saat membeli Tiket Apakah itu tiket Bioskop Apakah itu tiket Di Pulau Wuhan Apakah itu tiket Di suatu Kegiatan Olahraga Mau masuk stadion Atau di terminal Atau di Bandara Atau di mana Kalau di bandara Tentu Bukan di tiket Mau check-in Kemudian Ada antrian Orang Ada antrian Barang Atau antrian Barang Dalam track Jadi, kalau track itu Mod barang Tentu antrian Barang Ada juga antrian Kapal Ada juga antrian Kendaraan Nah, kendaraan ini Saat mau naik Peri Atau saat ada di Mana Di pintu tol Nah, kalau yang Kelompok ini Yang kelompok ini Yang mener Saya kasih bolt Ini terjadi Di dalam terminal Terminal itu Adalah Tempat Berakhirnya Pergerakan Dan berawalnya Pergerakan Atau tempat Terjadi Pertukaran moda Jadi, kita Misalkan dari Mobil Mau ke pesawat Itu kita Change moda Atau ganti moda Di terminal Terminal apa? Terminal udara Atau Air port Atau bandar udara Itu juga disitu Terjadi Nah, kalau yang ini Antrian terjadi Di terminal Jadi, terminal Jangan berpikir Terminal itu Kan cuma ada Di bus Terminal bus Bandar udara itu Bukan terminal Ya, sebutannya Bandar udara Tapi itu prinsip terminal Terminal artinya Awal Akhir Pergerakan Dan bertukarnya Moda Kemudian Ada juga Terminal di pelabuhan Memang secara Nama Namanya Apa? Pelabuhan Pelabuhan Basah Atau pelabuhan laut Yang Fasilitas Untuk Pergerakan Kapalnya Menggunakan media Perairan Ada juga yang Dry port Pelabuhan kering Pelabuhan kering itu Sebenarnya Truck terminal Truck terminal Jadi, terminal Tempat Untuk Bertukarnya Moda Truck Nah, tetapi Moda truck ini Kalau barang Dia sesama Truck juga Tapi, dari Truck container Dia bertukar Ke Kendaraan kecil Nah, harusnya itu Kita punya Menado Tapi, menado Belum Belum punya Hanya Hanya Wacana Akan ada Di tahun kemudian Jadi, kenapa Perlu Truck terminal Atau pelabuhan kering Contoh begini Kalau dari Pelabuhan bitung Muat kontainer Kan Kontainer kan Besar-besar Besar-besar Sudah sepat Kontainer Berat-berat Nah, dia itu Spesifikasinya Muatan sumut berberat Nah, dia Harusnya Tidak boleh masuk Kota Nah, harusnya Dia sampai Di pinggiran terminal Pinggiran kota Jadi, terminal Barang itu Ada di pinggiran kota Kemudian, dia Tukar Tukar Maksudnya, tukar Barangnya Berpindah Penerangan Kenapa? Karena dia Masuk ke kota Yang jalannya Mungkin lebih kecil Kemudian padat Nah, kendaraan Lebih kecil Nah, seperti itu Tapi, kita di sini Bukan mau membahas Tentang terminal Tapi, kita di sini Membahas tentang Antrian Nah, kalau antrian Antrian di jalan Ini Antrian kendaraan Antrian orang Di bank Antrian kalian Bayar SPP Misalnya Nah, itu juga Termasuk antrian Jadi, ada pelanggan Atau orang Yang menuju Ke suatu tempat Apakah itu Pelanggan air minum Dan sebagainya Nah, kalau di kapal Juga perhatikan Ini ada contoh Pergerakan kapal Ini ada kapal Ini yang sudah Lulus pelabuhan Ada Yang sudah lulus Maksud kuliah pelabuhan Semua sudah lulus Atau ada yang sementara ambil Sementara ambil Sementara ambil Ya, kalau sementara ambil Nggak apa-apa Sekarang saya menjelaskan Ini Ini adalah Namanya kolam pelabuhan Ini kolam pelabuhan Ini ada breakwater Ini arah angin Angin bertium Jadi, ini terjadi gelombang Kan, kalau nggak pakai breakwater Jadi, breakwater itu Menahan Arah angin Sehingga Gelombang tidak terjadi Jadi, di laut ini tenang Di kolam ini tenang Nah, ini Tempatannya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5 Nah Satu kapal Itu membutuhkan Bongkar muat Misalkan Contoh ya Membutuhkan bongkar muat Misalkan 4 jam Sedangkan Kapal yang datang Di kawasan ini Di pelabuhan ini 2 jam sekali Berarti kan terjadi antria Nah, kapal itu Dia akan bergantian Begitu Di mana ada tambatan yang kosong Kapal yang baru datang Tentu Akan Langsung pakai Nah, kalau ini yang kapal Antrian pertama Ini antrian kedua Dan seterusnya Jadi, siapa yang datang duluan Begitu dia dilihat kosong Ini ada anak-anak Dia akan pakai Nah, itulah teori antrian Jadi, dia menggunakan Fasilitas tambatan Fasilitas tambatan itu Tempat pelayanan namanya Kemudian, kapal yang datang Itu disebut Lambda Lambda atau Jumlah kedatangan Nah, lambda atau jumlah kedatangan ini Sama persis dengan Satuan volume Ingat saja volume Jumlah kendaraan per jam Atau jumlah orang per jam Oke, lanjut Kemudian, ini definisi antrian Antrian adalah Suatu kejadian Sebagai akibat Proses penggerakan Artualitas Apakah orang Jadi, yang mengantri itu Tadi menyebutkan Ada orang Ada barang Ada kendaraan Tentu kalau barang ini Bukan berarti mengantri Jalan sendiri di barang Iya kan? Nah, mungkin Barang tentu naik di Kendaraan Naik di track tadi Atau naik di kapal Kemudian, kendaraan ini Bisa juga Muatannya orang Orang ini bisa juga Tanpa kendaraan Misalkan jalan kaki Terjadi antrian Mengalami gangguan Akibat suatu kegiatan Pelayanan Tadi yang Apa bilang Mengalami gangguan Sehingga terjadi kemacetan Sehingga Artualitas terhambat Dan antrian terbentuk Orang atau barang Kendaraan tersebut Harus menunggu Untuk dilayani Karena apa? Karena lambdanya Ini lambda Jauh lebih besar Dari mu Mu itu tingkat pelayanan Nah, jadi ada lambda Ada tingkat pelayanan Kalau lambda Satuannya adalah Kendaraan per jam Orang per jam Atau Terat per jam Kalau tingkat pelayanan adalah Berapa waktu yang digunakan Untuk melayani Satu orang Jadi Satuannya adalah Berapa menit per orang Seperti itu Nah, kemudian terdapat Disiplin antrian Jadi kita harus disiplin Coba kalau kalian Lagi antri Terus Ada yang Menyerobot Misalkan Sudah di depan Si Alan sudah di depan Alan memuaya Jadi Orang kedua Tahu-tahu Dari belakang Dia cepat Lalu masuk Alan B Posisi Pasti Alan yang mau kan Nah, kalau terjadi seperti itu Teori antrian bubar Teori antrian Tidak berlaku Jadi Teori antrian itu Harus Mengutamakan Atau Melaksanakan Disiplin antrian Nah, disiplin antrian itu apa? Adalah suatu Tata cara untuk Mengantri Jadi kalau Kita datang belakang Nah, ya nanti Dilayani belakangan Mengikuti urutan-urutan Yang ada Tapi kalau kita Serebot-serebotan Seperti tadi Teori antrian ini Tidak berlaku Kemudian Yang berikut Jika terdapat Tempat pelayanan Nah, ini Yang diperhatikan Nah, ini Mengerjelaskan Langsung dipegambar Itu lambda itu Seperti ini Orang yang datang Jadi ada orang datang Kemudian Dia memilih Salah satu tempat Antrian Tapi sebelum Mengerjelaskan Tipe-tipe antrian dulu Tipe atau jenis Tipe antrian itu Ada di penama Pivo Kalau Pivo itu First in First out Jadi datang duluan Keluar duluan Atau dilayani duluan Misalkan Misalkan Gabriel datang duluan Kalau Gabriel Lihat ini Nomor satu Kosong Kan langsung Di muka loket Nomor satu Nah, begitu Masukin loket Nomor satu Misalkan ini Andrian Mau masukin Di pelabuhan Begitu Gabriel selesai Kosong kan Nomor satu Nomor dua Tiga Empat Misalkan Masih ada orang Orang yang datang Sesudah Orang nomor berapa Ini pasti akan Pilih tempat yang kosong Jadi logikanya begini Kalau kalian jadi Apa Salah seorang Yang mengantri Di depan itu Kalian pasti akan Mengantri Di loket Yang ada orang Begitu Jadi Kalian pasti akan Mengantri di loket Yang ada orang Kalau Mengantri di loket Yang banyak orang Ya pasti kalian berpikir Mau tertambah waktu Nah seperti itu Kemudian Ini yang First in First out Jadi Di setiap loket ini Di setiap loket Ada Ada namanya Jalur antrian Nah ini Ini ya Coba perhatikan Ini ada di penama Jalur antrian Tempat orang berdiri Kemudian Ini ada di penama Tempat pelayanan Tempat pelayanan itu Kalau di Di bank Kasir Dp Kasir Kalau di jalan tol Dp kotak Yang ada orang itu Tapi sekarang kan Di jalan tol Sudah tidak menggunakan orang Sudah menggunakan otomatik Jadi kartu Sudah tempel kartu Jadi kita anggap Mesin yang Untuk kita tempel di kartu itu Itu orang Jadi kalau kita Semakin cepat Menempel kartu Sehingga portal terbuka Dengan cepat Maka Tingkat pelayanan Secepat itu Sudah Kalau datang Misalkan Ada yang Bawa Oto Kung Sediki Apa Lambat Misalkan Roland Bawa Oto Lambat Ada yang Bawa multiple kartu Mau cari itu kartu Di mana Dia lupa taruh Itu berarti Membutuhkan Waktu pelayanan Lebih Lebih Lambat Nah itulah Yang disebut Waktu pelayanan Adalah bagaimana Seseorang Atau mobil Atau barang Dilayani Di tempat pelayanan Dengan waktu Yang dibutuhkan Jadi Ini ada Seseorang Yang Istilah dari Vivo Sejelas Jadi ada juga Di penama First come First First Apa Serve Jadi Siapa yang datang Pertama Dia akan dilayani Pertama juga Baru Tipe kedua Tipe kedua Adalah Berlompat Nah ini Pindah ke Tipe kedua Vilo Nah Vilo ini First in Last out Nah Kamu datang Pertama Finansi Nilayani Kebelakang Paling terakhir Contoh ya Ini ada Kira-kira Yang gambar ini Gambar apa Ada mobil Ada seperti Tempat parkir Ini dimana Kira-kira Coba Supaya kita Mengerti Ini di Di kapal Ferry Jadi kapal Ferry itu Ada dua tipe Ada yang Pintunya dua Depan belakang Ada pintunya Cuman Satu Nah kalau pintunya Cuman satu Kalian bisa Bayangkan Datang pagi-pagi Kan Masih kosong Kepal Ferry Kalian masuk Pali depan Tapi begitu Mau sampai Sudah sampai Di bandara Kelabuhan tujuan Kalian pasti Keluar terakhir Karena Apa coba Karena pintu keluarnya Kan cuma di pintu masuk Nah Atau Seperti ini Tumpukan barang Barang yang datang pertama Ini di gudang Di gudang Kita menemukan barang Misalkan ini Susunan Apa Kardus untuk Susu Taruh di bawah Kemudian Yang datang terakhir Paling atas Pastinya akan Diambil duluan Nah makanya Kalau Barang-barang yang Expired Seperti itu Ada di gudang Orang yang bertugas Di gudang Pasti akan Putar-putar Supaya Yang datang pertama Dipakai pertama Karena menyangkut Masa berlaku Dari produk tersebut Jadi sudah dua Yang ketiga Persepakan Whatshare Jadi Apabila Ada pintu loket Tempat pelayanan Yang kosong Maka kalian Akan langsung Nilayani Jadi modelnya Begini Jadi yang model Model ketiga Model ketiga Yang bersepakan Persepakan Persepakan Di depan Kasir Tidak ada Antrian Di depan Kasir itu Cuma satu Orang Bisa bayangkan Satu orang Saja di depan Kasir Kemudian Antriannya Di mana Antriannya Kalian ini Bisa ngumpul Bisa duduk Di suatu tempat Bisa duduk Di suatu tempat Kemudian Kalian sudah Pegang nomor Antrian Kalau di bank Kalau di bank Kan begitu Mau masuk ke Teller Kalian tulis Kesihnya Kalian Habit tulis Kesihkan Tidak langsung Berdiri Di depan Kasir Ambil Nomor Sudah duduk Aja Dimana Saja Setelah Kalian Mau Nah Begitu Kalian Dipanggil Nomor Satu Misalkan Sudah Nomor 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 Silahkan Maju Tentu Kalian Akan Maju Kalau DP Operator Tidak Tentukan Teller Kalian Pasti Akan Maju Memilih Teller Yang Kosong Nah Akan Memilih Teller Yang Kosong Sampai Sini Dulu Ada Pertanyaan Mengenai Tipe-tipe Silahkan Jeremy Jeremy Matulende Tipe-tipe Antrian Ada Tiga First In First Out Kemudian First In Last Out Kemudian First Wakan First Sir Nah Jadi Ada Tiga Tipe Itu Nah Sekarang Kalau Antrian Ini Cocoknya Dimana Yang Persepakan First Cocok Dimana Jadi Ngumpul Dulu Satu Tanpa Begitu Ada Yang Kosong Kalian Baru Menuju Ke Tempat Yang Kosong Ini Cocok Untuk Antrian Apa Antrian Orang Sekarang Seorang Lompat Ke Atas Kalau Yang Ini Cocok Untuk Apa Yang Ini Cocok Untuk Antrian Orang Juga Boleh Den Apa Antrian Kendaraan Di Tol Jadi Kan Kekendaraan Di Tol Begitu Kalian Datang Misalkan Kalian Bawa Kendaraan Mau Maksud Pintu Tol Begitu Kalian Datang Kalian Akan Lihatkan Pintu Mana Yang Yang Kosong Atau Pintu Mana Atau Pintu Mana Yang Jumlah Kendaraan Lagi Mengantri Cuma Satu Kalau Misalkan Satu Dua Tiga 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 Tiga, empat, lima. Di depan tambatan tidak ada yang mengantri. Kalau di depan tambatan ada yang mengantri, itu namanya PIKO. Nah, antrian dikumpul. Antrian ini dikumpul mungkin saja di luar pelabuhan, di luar kolam. Nanti akan dipanggil berdasarkan urutan kedatangan. Mana yang kosong? Nanti si operatur pelabuhan akan mengarahkan. Bapak yang kapal ini, nama ini, silakan masuk ke tambatan nomor tiga. Berarti ini cocok apa? PIPO atau PILO atau Perspakan Perser. Antrian ketiga, Perspakan Perser. Jadi seperti itu, kita harus pintar-pintar memilih. Tapi kalau antrian mobil, antrian mobil maksudnya kendaraan di tol, tidak bisa seperti ini. Begitu dia datang, apakah kalian mesuruh kumpul dulu? Bukan, enggak kan? Begitu dia masuk pintu tol, seperti ini. Begitu kendaraan tiba di pintu tol, seperti ini, dia langsung memilih mana yang kosong. Tidak bisa dikumpul. Sekarang tipe jalannya ini tipe apa? Jalan tol. Jalan tolnya ini tipe 4 lajur, 2 arah. Saya perhatikan ini, masing arah ada 2. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 lajur, 2 arah. Tapi kenapa begitu masuk pintu tol? Kok lajurnya jadi banyak, Nier? Jadi 1, 2, 3, 4. 4 di kiri, 4 di kanan. Jadi 8. Ada yang boleh bantu, Nier? Kenapa begitu? Kenapa enggak sediakan saja cuma 2 lajur tetap? Yang lajur kiri-kanan ini kita tutup lagi. Jadi cuma 2. Ayo, siapa boleh bantu? Coba Alan, kenapa Alan begitu? Siapa dia yang mesti, apa, mesti jadi tertambah DP lajur? Coba. Juan, Juan, siapa Juan DP lajur tertambah? Jadi 2 jadi 8. Kalau sudah. Masa ini belum bertimbang. Kalau di kitam, Nier, mungkin dia supaya DP tingkat pelayanan per antrian ini lebih meningkat, Nier. Jadi ditambah DP. Ditambah DP. Jumlah lajur. Ya, DP jumlah lajur itu adalah N. Jumlah lajur itu adalah N. N atau jumlah tempat pelayanan. Jadi katanya, kalau kita menambah jumlah tempat pelayanan, berarti kita memperkecil waktu pelayanan. Coba bayangkan ya. Ini satu lajur ini ada dua, dua loket. Jadi begitu mobil ini datang, begitu mobil ini datang, kalau depan ini kosong, mobil ini langsung maju ke depan. Jadi dalam satu lajur, dia terlayak terlayani oleh dua loket. Nah, bisa kalian bayangkan tuh kalau satu lajur, dua loket. Berarti yang tadi tingkat pelayanannya per kendaraan, misalkan satu menit. Misalkan, kalau dia ada dua, berarti logikanya berapa? Dalam satu menit bisa dua kendaraan. Berarti bisa setengah menit per kendaraan. Bisa ngerti ya? Kak ada dua dalam satu menit. Berarti kalau satu kendaraan, setengah menit. Begitu. Jadi, rupanya menambah loket, artinya menambah tempat pelayanan, memperkecil tingkat pelayanan. Jadi tingkat pelayanan waktu ini itu diperkecil, agar lebih cepat. Kedua, sesudah dia tambah dua, seperti ini, ini kan namanya sisi tandem. Sesudah dia tambah dua seperti ini, dia tambah juga ke arah samping, kiri, dan kanan. Berarti, jadi berapa DPN? DPN jadi berapa? Coba ya. Satu lajur ini, sesudah. Ini dapat lajur. Berarti dua kali empat, delapan tingkat pelayanan. Padahal yang datang cuma dua lajur. Tapi dia siapkan, N-nya gelapak. Nah, pada saat mungkin masih sepi, pengelola tol itu kan, kalau di menadu, namanya jasa market. Pada saat dia masih sepi, tentu dia tidak buka semua. Dia buka mungkin cuma dua. Atau mungkin cuma satu. Begitu pada saat dia puncak, dia buka semua. Sama juga dengan kasir di supermarket. Pada saat kalian bikin di kasir yang besar, supermarket besar, seperti di supermarket, atau di ambit yang besar-besarlah. Kalian lihat kan, kasirnya banyak. Kalau masih sepi pengunjung, mereka cuma buka dua kasir. Tapi begitu semakin ramai, mereka akan buka semua kasir. Karena itu, jumlah kasir yang dibuka, akan menentukan tingkat pelayanan yang diberikan. Jelasnya ini ya? Nah, sekarang kita akan pelajari lebih jelas tentang nilai-nilainya. Nah, satu-satu dulu. Kita akan pelajari dulu yang first in, eh, first out. Sorry, yang first in, first out. Jadi yang first in, first out, ada variable-variable seperti ini. Yang pertama adalah N. N itu adalah jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. Jadi jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem, bisa kalian bayangkan, mobil yang lagi diantri, yang lagi dilayani di tempat pelayanan, tambah mobil yang lagi mengantri, itulah jumlah mobil. Misalkan yang mengantri ada tiga, yang dilayani satu. Berarti jumlah kendaraan dalam sistem, tiga tambah satu, empat. Kemudian rumus dari N. Rumus dari M adalah dari N, sorry. Rumus N itu ada N bar, atau N rata-rata. Nilainya sama dengan lambda bagi mu kurang lambda. Mu ini adalah tingkat pelayanan. Kemudian lambda, tingkat kedatangan. Lambda itu sama dengan volume. Kemudian ada rumus lagi, roh. Roh namanya sama dengan, atau rumusnya lambda bagi mu. Jadi roh ini merupakan indikator. Dia harus kurang dari satu. Nah, maka lambda sama dengan roh kali mu. Sehingga lambda bar, atau lambda rata-rata, sama dengan roh kali mu, bagi mu kurang roh kali mu. Dan akhirnya didapat N rata-rata, atau N bar, sama dengan roh bahagi satu kurang roh. Nah, tingkat kedatangan lambda, atau N, harus dibagi dengan jumlah tingkat pelayanan, atau tempat pelayanan, atau jumlah pintu. Nah, ini rumusnya, kita bisa lihat, ini lambda per N nanti. Nah, ini akhirnya didapat, jumlah rata-rata kendaraan dalam entrian, kita beri simbol ki, ki bar, sama dengan roh pangkat 2, bagi satu kurang roh. Kemudian rata-ratanya, waktu berada dalam sistem, D, D bar sama dengan satu kurang, mu kurang lambda. Kemudian rata-rata lamanya, waktu berada di dalam entrian, ada simbol W, sama dengan W bar, sama dengan lambda bahagi, mu kali, mu kurang lambda. Nah, ini ada beberapa poin-poin penting, dalam FIPO. Nah, sebagai pengelola pelabuhan, tentu yang, kalau pengelola, kalau pengelola, tentu yang punya pelabuhan. Nah, dia lebih penting, banyak yang datang. Karena kalau semakin banyak yang datang, maka, semakin banyak pemakaian pelabuhan. tetapi sebagai pengguna, atau sebagai user, nah, waktu mengantri akan lebih penting. Nah, kita akan berpikir, oh, sudah, tidak usah belanja di supermarket ini, karena entrian kasirnya lama. Artinya, kita akan pilih supermarket atau toko yang lain. Nah, seperti itu. Nah, karena waktu mengantri lebih lama, lebih penting, dari panjang entrian, tetapi sebagai perencana, kalau orang sebagai yang desain, yang desain pelabuhan, maka dalam pembangunan pelabuhan, kita harus menentukan panjang entrian, atau key. Nah, kalau key panjang entrian, di sini, perhatikan, ini daerah key. Daerah key ini, kita harus siapin. Apakah, berapa panjang? Nah, kalau ini jalan tol, mereka kasih lihat gambar, dan dibawain. Nah, ini, perhatikan ya, sebelum, sebelum pintu tol, itu kan ada panjang ini. Ini kan daerah antrian. Seberapa jauh sih, pelebaran itu kita lakukan? Atau seberapa jauh, dari masih dua lajur, dua arah, dia jadi, ini kan, jadi dua lajur, dua arah, jadi empat lajur. Eh, sorry, ini dua lajur, satu arah. Dua lajur, satu arah, dia jadi empat lajur, satu arah. Seberapa jauh ini, jadi dibuat. Nah, kalau di, kalau di persimpangan, traffic light, kalian masih ingat, mengenai antrian, atau, antrian di lampu merah. Antrian di lampu merah itu, kalau lampu merah itu, sudah semakin, banyak, traffic-nya, mereka akan bikin pelebaran. Jadi, mereka akan bikin pelebaran, khusus di traffic, di traffic light, atau posisi persimpangan. Nah, berapa jauh pelebarannya itu, tergantung panjang antrian. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. mereka akan buka sekarang, file Excel. Jadi, di file Excel ini, nanti, bukan nanti, mereka sudah share. Mere sudah bahagia di, apa, di, GCR. Kalian yang, mau bikin tugas nanti, minggu depan, mereka harap bisa menggunakan, file Excel ini. Jadi, di sini, mereka sudah bikin, empat macam, eh, sorry, dua macam tipe, antrian, PIKO dan, perspakan persep, dan komparansinya, atau dengan perbandingannya. Manakah yang kita akan pilih? Nah, ini soalnya. Bisa, bisa lihat, di screen. Coba kasih informasi, apakah screen terubah? Sudah? Sudah, sudah mener. Oke. Nah, ini pada suatu pelabuhan, putih kemas, tingkat kedatangan kapal, atau lambda, sebesar, dua kapal per jam. Jadi, bisa kalian bayangkan nih, setiap satu jam, ada dua kapal datang. Ini ramai sekali, ini apa, ini pelabuhan ini. Nah, kemudian tentukan, tambatan dermaga minimum, yang harus disediakan. Untuk bongkar muat, dua jam per kapal. Jadi, dalam satu jam, bisa dua kapal. Tapi, satu kapal, dilayani dua jam. Pasti terjadi antrian itu. Karena apa? Yang datang, jauh lebih banyak, dari yang dilayani. Kemudian, yang kedua, tentukan jumlah pintu, tambatan dermaga minimum, yang harus dibuat, bila waktu pelayanan, jadi satu jam per kapal. Jadi, nomor satu, dan nomor dua, tipi pertanyaan sama. Tetapi, nomor dua, waktu pelayanan, dibuat cepat. Dipercepat, jadi satu jam. Kalau yang nomor satu kan, dua jam per kapal. ini, dalam satu kapal, satu jam. Lalu, pertanyaan nomor tiga, kesimpulan apa yang akan kalian ambil, bila, waktu pelayanan, yang dari tadi, ya dari sebelumnya, dua jam, per kapal, sekarang jadi satu jam per kapal. Nah, buat menurut, perspakan, kalau yang pertama ini, Tivo, nah, yang kedua, buat menurut perspakan, kemudian jenis antrian mana yang akan cocok untuk kapal seperti ini. Nah, tentunya, kalau tadi yang tersebut, yang seperti ini, cocoknya adalah untuk antrian, perspakan, perser. Tapi, kita bisa hitung, kita bisa hitung dulu yang, yang Tivo. Ini Tivo, ini ada, ada worship. Ini pakai Tivo. Jadi, error sama dengan lambda bagi mu, harus kurang dari satu. Nah, ini diperod ada berapa? Diperod dapat empat. Nah, roh dapat empat berarti, minimal, tambatan itu harus empat. Jadi, roh itu merupakan cek syarat, minimum yang harus kita buat, tambatannya berapa. Atau jumlah, jumlah apa, jumlah pelayanannya berapa. Atau kalau di jalan tol, jumlah pintu tolnya berapa. Itu dari roh ini. Lambdanya berapa coba. Ini rumus lambda, ini diperlambda, lambdanya adalah 2, bahagia dengan 0,5. Kenapa 0,5? Ada yang tahu? 0,5 karena, dalam satu jam, terlayani dua, dua kapal. Sudah bahagia. Sorry, yang lambda dalam satu jam, dua kapal datang. Tapi kalau tiket pelayanan, dalam satu jam, sorry, dua jam, satu kapal. Dua jam, satu kapal, berarti satu jam, dua, satu bagi dua. Jadi 0,5 kapal. Jadi, mu-nya 0,5, lambdanya 2. Karena apa? Ini terjadi antrian. Yang datang jauh lebih besar dari yang dilayani. Yang datang dua, dilayani 0,5. Pasti terjadi antrian. Nah, kalau seperti ini, datang dua tingkat pelayanan 0,5, menurut rumus TIPO, butuh empat tambatan. Oke, pakai empat. Kita pasang empat tambatan di sini. Begitu kita pasang empat tambatan, ini kita hitung rumusnya. Perhatikan, ini ada angka-angka, ada rumus. Ini D24. Yang pertama, kita hitung mu. Mu-nya apa? Mu-nya. Mu-nya ini kan? Nah, lihat sini. D24, ada di bawah sini. D24. Nah, ini nih. Yang dari sini. Dia 24. Ini dia. Jadi, ini diambil dari, diambil dari atas sini. Tingkat pelayanan. Tingkat pelayanannya, ini dari rumus ini. 0,5, kita bagi 60. Karena kita mau konfresi, dari setengah jam, dari setengah kapal per jam, menjadi, berapa kapal per menit. Jadi, setengah jam ini kita bagi 60. Jadi, 0,5 bagi 60, kita temui berapa? 0,08 kapal per menit. Nah, 0,08 ini ternyata, ini tidak 0,08. Tapi, 0,08 tidak, 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 tidak. Nah, ini kalau kita pasang, 4 tambatan, dia jadi seperti ini. Nah, kalau dia jadi seperti ini, berarti ada yang tidak didefinisikan, tidak terdefinisikan. Karena apa? Karena pas 4. Jadi, dia mesti lebih dari 4. Berapa? 5. Nah, pasang 5. Kalau kita pasang 5 tambatan, maka jumlah kapal yang mengantri, kan 0,08? Pasti 1. 1 kapal per menit. Jadi, ini diberikan 1. Jumlah kapal 4. Jadi, tambatan 5, jumlah kapal 4. Kemudian, rohnya jadi 0,8. Kemudian, key-nya jadi 3,2. Kemudian, D-nya jadi 72 ribu. Tapi ingat, dalam satuan detik. 72 ribu ini detik. Nah, kalau dalam satuan jam, D-nya jadi 20 jam. Dalam satuan hari, 0,833 tadi. Kemudian, W, dalam satuan menit, 480 menit. Kemudian, W dalam satuan jam, 8 jam. Nah, ini kalau kita buat simulasi, kan tadi, 4 kan, paling minimal. Kita simulasi, bagaimana kalau 5 tambatan? Bagaimana kalau 6 tambatan? Bagaimana kalau 7? Bagaimana kalau 8? Bagaimana 0,9? Dan seterusnya. Otomatis, kalau mereka mau tanya, semakin banyak tambatan, semakin apa jawab? Semakin banyak tambatan, artinya? Eh, boleh jawab, silakan. Gabriela, semakin banyak tambatan, bagaimana? semakin tidak ada antrian. Jadi, kalau tambatan kita buat semakin banyak, berarti semakin tidak ada antrian. Cuma kan, kalau semakin banyak tambatan kan, berarti konsekuensinya dibiaya. Bayangkan, kalau tambatan cuma 4, dan kalian disuruh bangun jadi 10. Berarti menambah panjang dermaga, menambah luas kolam, pelabuhan, dan seterusnya. Jadi, menambah jumlah pelayanan, itu berarti menambah jumlah biaya pembangunan. Seperti di pintu tol. Pintu tol sekarang yang mereka bangun, mungkin baru 2. 2 dari A ke B, B ke A, 2. Jadi 4. Karena, mereka lihat, jumlah kedatangannya masih sedikit. Nanti di kemudian hari, pasti ada pelebaran. Dari 2 pintu tol, jadi 4 pintu tol per arah. Jadi, total keduanya jadi 8. Kenapa mereka tambah? Karena jumlah kolumnya semakin bertambah. Nah, seperti itu. Sekarang, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, merah akan tunggu, kalian mau tanya tentang apa. Ini materi ada di Tugas Klaser. Boleh kalian buka, kalian lihat. Jadi, minggu depan, kita tidak ada lagi, apa, tidak ada lagi ujian akhir, yang khusus dengan Mer. Tidak ada lagi ujian khusus untuk, apa ini? untuk Asrian. Ini terima kasih tugas. Jadi, minggu depan, kalian bikin tugas. Tugasnya ada di ini, nanti lihat kiri. Ini yang terakhir, Ada di slide. Coba kalian lihat, jatuhnya, di minggu depan, buka. Yang catatan kuliah ini, ini, ini saya dulu. Nah, ini catatan kuliah yang ini, bagian paling bawah itu, merah tahu, pernah bikin, ada tugas. Nah, coba kita lihat. Nah, ini paling bawah, nah ini, ini ada tugas. Ini, ini merah agar memang dari mata kuliah pelabuhan. Jadi, dari mata kuliah pelabuhan, yang merah gunakan, untuk mempelajari tentang antrian. Jadi, ini tugasnya, ini tugas yang di, apa, loket antrian kapal. Kalau tadi kan, di, kapal di tambatan. Kalau yang ini, di loket antrian. Nah, kalian nanti bisa lihat, tugas ini, kalian gunakan untuk, bikin yang tugas yang berdepan. Silahkan, kalau ada pertanyaan, silahkan. Ayo, Josefat, kalau tidak ada, biar mau lanjut dengan, perspakan, perser. Boleh, lihat semua lanjut dengan, perspakan, perser. Ini yang kedua. Yang kedua, tadi kan ini yang, worksheet ya, ini worksheet, yang ini, ini yang kedua. Nah, nanti kalau kalian tidak bisa download, dari GCR, atau khawatir, tidak akan kirim di, di agrum ini, supaya boleh di, di download. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua, perspakan, perser. Soalnya sama, jadi perhatiannya, yang, PIPO, maupun, perspakan, perser, tidak bikin soalnya sama. Bisa kalian lihat, nanti buktikan. Nah, dengan soal yang sama, kemudian, menghasilkan, berapa tambatan. Jadi, tambatan-tambatan yang menilbuat pun, kita bikin simulasi yang sama. Jadi, 4, 5, 6, 7. Tapi, mana yang merubah? Yang merubah adalah, waktunya ini. Waktunya ini, jauh lebih singkat, yang perspakan, perser. Sehingga, kesimpulan di pertanyaan tadi, manakah lebih baik, antara, tipe antrian PIPO, atau tipe antrian, FB, FS. Jadi, perspakan, perser. Nah, ini akan menjawab, nah, itu tentunya yang, tipe antrian, perspakan, perser lebih baik. Nah, lihat sini, ini penjawaban. Jadi, terlihat, selalu, nilai parameter antrian, di perspakan, perser, perser, jauh lebih rendah, dari PIPO. Maka, ini jawaban ini. Sudah? Jawaban inilah yang meresik kuning ini, ini artinya, dia lebih baik. Jadi, yang jawaban, di soal tadi, dengan soal yang sama, mana yang lebih baik? Apakah tipe, first in, first out, atau, tipe antrian, perspakan, perser yang lebih baik? Nah, ini sudah terjawab, nomor satu. Bahwa, perspakan, perser itu lebih baik. Kemudian, ini ada juga, yang menilai tulis, bila N, jumlah orang dalam sistem, untuk perspakan, perser lebih dari, nilai PIPO, nah, ini karena jumlah, jumlah orang dalam sistem, dihitung, untuk semua tambatan. Nah, contoh, ini, ambil, ambil contoh, di tambatan yang 12. Tambatan 12, mana ini? Contoh. di tambatan 12, itu memang, perspakan perser yang lebih baik, dari, nilai, tipe antrian PIPO. Sudah, boleh, sampai sini, nanti kalian boleh lihat, eh, tugasnya ini, pelajari. Nah, kalau, kan kita sudah tidak akan ketemu lagi, Jadi, mener kekuliah, ke kalian, sampai hari ini, adalah kuliah terakhir. Tapi, kalau mau bertanya tentang, tugas ini, silahkan bertanya di WA Group. Kenapa di WA Group? Karena, supaya yang lain baca, tuh. Jadi, misalkan, Yusuf Syafat, neng, kita, neng, tahu, maksudnya apa, ini, ini, perhitungan roh ini. Boleh, silahkan tanya di WA Group. Nanti, neng, 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 batas terakhir, kumpul tugas ini, yang ada di, tadi ini, yang ada di, buat, itu minggu depan. Minggu depan, pada hari Kamis, jam 11 malam, hari Jumat paginya, akan diajar oleh Encik Joyce. Nah, mungkin bukan pagi, tuh. Karena mener, kan, pindah hari ini, kalian yang minta. Nah, mungkin minggu depan, masih ikut jam, jam seperti reguler. Nah, sekarang Encik Joyce, belum tahu, apakah kita pindah pagi, atau sore. Ya, sudah ngerti ya? Jadi, minggu depan, kalau bisa, ada yang hubungi Encik Joyce. Apakah akan pagi, atau sore. Nah, untuk Apsen, nanti Encik Joyce, akan kirim, seperti mener juga, kirim kode Apsen. Sampai sini, ada pertanyaan, silakan, yang lain, mau pertanyaan, tentang, tugas, teori antrian. Andini, bagaimana Andini? Boleh buka kamera, ini mener lagi print screen, sebagai bukti kuliah. Ada mau tanya Andini? Jeremi, Jeremi, masih lain dengeng? Bagaimana Jeremi? Oke, nanti tugas, saya kirim di ini, kirim di, apa itu? Google, 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 Google ada, tapi yang di, apa ini? Di, WL Group. Coba, Alan, Alan, ada pertanyaan, Alan? Tidak, Nyer. Beri anti, ya? Beri anti-tiba, ada? Tidak, Nyer. Ya, oke, kalau anak ada, kuliah sampai sini, jadi, di matukuliah, topik khusus, aportasi, Nyer, sudah terakhir, hari ini kita ketemu, tapi di matukuliah lain, masih akan ketemu, seperti Andini kan, ambil matukuliah lain juga. Nyer, minta maaf, kalau ada salah-salah bicara, salah-salah kata, tapi selama ini, Nyer, saya masuk, semua mengajar penghuni. Kemudian, nilai, Nyer, soal, ya, bagus-bagus, ya, ada yang di bawah 75, yang matukuliah, topik khusus yang hari ini, semua poin di atas 75, bahkan ada yang 100. Jadi, kalau yang di bawah 75, semua kelas, Nyer, wajibkan untuk, ujian ulang. Tapi, uji syukur, biaya penghuni ini, semua di atas 100. ini menurut saya taruh di grup, ini contoh, 100, 100, paling rendah berapa ini? Paling rendah 95, 90, sorry, 90 ada ini. Yang Nathaniel, Peter Sriwaj, 90, yang lain 100 sampai, ada yang 95. Sudah, sampai ketemu lagi di matukuliah yang lain, minggu depan, kalian akan diajar oleh si Joyce, si Joyce sudah akan menerahkan nilai yang hasil ini, tambah tugas-tugas. Jadi, ingat nih, tugas sampai tugas minggu depan. Nilai mid, tambah tugas minggu depan, akan dia serahkan ke si Joyce, nanti pada hari Jumat minggu depan. Jadi, kalau dari minir bagus, tapi kalau kalian punya nilai dari si Joyce juga jatuh, ya, tentu, yang berapa A? Tak kurang. Tapi, kalau dari minir bagus, si Joyce bagus, pasti dapat A. Jadi, tolong pertahankan itu nilai yang bagus ini, jangan sampai di tugas minggu depan tidak kumpul, tambah lagi Pakci Joyce, tambah rendah, ya, sudah. Berarti bisa, mungkin bahkan ya lulus. Tapi, merah berharap semua bisa lulus. Oke, selamat pagi semua. Tuhan berkati. Silahkan kemudian lanjutkan dengan Pakci Joyce. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati-tuhan berkati-tuhan berkati-tuhan.